Si pedang tumpul jelit 5. Bab 5 meski pintar tapi tetap kehilangan barang. Walau sudah melewati pertarungan yang tidak menyenangkan, tapi karena dua bersaudara ini sudah mengambil keputusan yang sangat bijak, maka mereka tetap merasa senang. Sambil berjalan mereka menarik In Tiong Ho untuk mengobrol, tidak terasa mereka sudah berada di paling depan, Kie Pisia tetap tidak bersuara, karena di hadapan Go An Hiong dia dijatuhkan lagi. Malam harinya mereka beristirahat di Kabupaten Tongliang, mereka mencari penginapan yang agak besar dan menurunkan keluarga besar Tio Yantu di sana. Tiba-tiba salah satu dari pembantunya berteriak, Taiya, tempat untuk buang air besar berkurang dua. Wajah Tio Yantu berubah dan bertanya, mana yang hilang? Yang biasa dipergunakan oleh Taiya dan Xiaoya jawab pembantu itu. Tio Yantu hampir pingsan, untung Kie Tiang Lim tetap tenang, dengan cepat dia memapah Tio Yantu, Chiam Giok Beng datang untuk menanyakan apa yang telah terjadi. Ternyata kereta terakhir adalah kereta yang menyimpan wadah-wadah untuk buang air besar, Tio Yantu adalah orang yang patuh kepada aturan dan adat istiadat. Zaman itu, dia mempunyai tempat untuk buang air besar pribadi, demikian juga dengan putranya, tempat buang air besar ini diperuntukkan bagi laki-laki dan perempuan tidak diijankan menggunakan tempat itu secara bersama-sama, tapi entah mengapa dua tempat untuk buang air besar untuk mereka berdua hilang begitu saja. Kata Chiam Giok Beng, tempat itu bukan barang berharga, mengapa Tuan begitu cemas? Tio Yantu terus menarik nefas, kata Kie Tiang Lim, kita masuk dulu, baru menceritakan yang sebenarnya terjadi, tenanglah, Tuan. Aku pasti akan mencari kembali barang Tuan yang hilang. Sesampainya mereka di kamar, Chiam Giok Beng segera bertanya, apakah ada perhiasan yang hilang lagi? Betul, kali ini mereka diam-diam telah merampoknya jawab Tio Yantu. Apakah perhiasan itu disimpan di dua tempat di mana kau menyimpan kotoran? Tanya Tio Yantu. Betul, itu adalah ideku dan ide Tuan Kie, siapa yang menyangka perampok akan tertarik pada tempat menyimpan kotoran? Tidak ada yang terpikir pada tempat itu, sepanjang jalan aku pun tidak mengetahuinya tapi para perampok bisa tertarik pada tempat menyimpan kotoran, kata Chiam Giok Beng. Apakah ada pembantu yang membocorkan rahasia ini? Tanya Tiong Ho. Tidak mungkin, karena aku tidak mengijankan kedua tempat itu dibersihkan pembantu, biasanya hanya diurus oleh seorang pelayan kecil, karena di dalam sana ada perhiasan, maka kedua tempat itu belum pernah digunakan, pelayan kecil ini pun tidak akan tahu jawab Tio Yantu. Itulah penyebabnya, sepanjang jalan Tuan buang air kecil juga buang air besar tapi tempatnya belum pernah dicuci, tentu akan dicurigai oleh siapapun. Jawab Kieti Yang Lin, tidak mungkin, setiap kali sampai di tempat tujuan untuk beristirahat, aku selalu menyuruh pelayan kecil itu menurunkan tempat itu dan mengantarkannya ke tempat Tio Xiaoya, Kemudian dengan bermacam-macam alasan menyuruh pelayan kecil itu pergi, hari kedua Tio Xiaoya akan memberitahu kalau tempat itu sudah dicuci oleh orang lain, maka segera dikembalikan ke kereta, aku kira tidak akan membuat siapapun curiga. Kedua wadah itu disatukan dengan wadah lain maka pembantu-pembantu tidak akan mengetahuinya. Aturan keluarga Tio sangat ketat, jangankan pembantu, dua istri mudaku pun tidak berani memegang kedua wadah itu apalagi sepanjang jalan aku selalu menyuruh Lim Piau Leng memperhatikannya, perampok tidak ada kesempatan sama sekali untuk mendekati kereta, kata Kieti Yang Lim. Kieti Yang sudah berpesan kepadaku untuk melindungi keluarga Tio, maka begitu kereta itu berhenti aku selalu menjaganya di dekat sana dan tidak ada orang asing yang mendekat. Apakah kau tidak pernah meninggalkan tempat itu tanya Ciam Giyok Beng? Lim Piau Leng berpikir kemudian menjawab, hanya hari ini, saat kalian sedang bertarung dengan keluarga Goan, karena aku ikut memperhatikan pertarungan maka aku tidak begitu mengawasi. Perampok itu pasti bertindak saat itu, kata Tio Yang Tzu. Aku tidak tahu di dalam sana tersimpan perhiasan. Sewaktu bertarung aku menyuruh pelayan-pelayan, mengelilingi keluarga Tio dan menyuruh mereka jangan meninggalkan tempat, maka ku pikir aku tidak perlu melindungi kereta. Tentu ini bukan salahmu, Piau Leng, aku tidak memberi tahu ada perhiasan di sana, justru takut kalau tahu, kau akan terlalu memperhatikan kereta itu. Kalian berdua boleh dikatakan sangat pintar, tapi ternyata perampok itu juga sama pintarnya dengan kalian, kata Ciam Giyok Beng. Tampaknya Goan Hiong bersekongkol dengan perampok, maka dia sengaja mencari gara-gara untuk memancing kita, dan perampok itu bisa mengambil barang, ucap Soutian Xia. Tidak ada bukti, juga sudah terlambat, kita tidak mempunyai alasan untuk meminta kembali perhiasan Tuan Tio kepada keluarga Goan, kata Kieti Yang Lim. Goan Jithang memang aneh, tapi dia orang lurus, kalau bersekongkol dengan perampok itu tidak mungkin, aku takut dia diperalat oleh perampok, kata In Tiong Ho. Betul, mungkin perampok itu lewat menggunakan bendera suhai, membuat Goan Jithang merasa tersinggung, maka mereka menjaga di sini dan mencari-cari alasan, kalau tidak mengapa mereka sudah berada di gunung itu, tanya Ciam Giyok Beng. Mungkin benar juga, barang yang di bawah hilang, kita harus mencarinya kembali, terpaksa kita harus mencari tahu hal ini dari keluarga Goan, jawab Kieti Yang Lim. Sikap Tio Yantu sangat tidak tenang, katanya, karena perhiasan itu aku selalu merasa was-was, aku kira perhiasan itu bukan barang penting, sekarang perhiasan itu sudah hilang. Kita tidak perlu mencarinya kembali, asal bisa sampai di rumah dengan selamat itu sudah cukup. Tenanglah Tuan, besok aku akan menyuruh Lim Piau Leng mengantar Tuan pulang, begitu selesai tugas ini, kita baru akan mencari barang yang hilang, kata Kieti Yang Lim. Tio Yantu sangat takut, kalau hanya diantar oleh dua orang, aku merasa tidak tenang, karena aku yang memberi ide ini untuk disimpan di sana, maka kalian tidak perlu mengganti kerugian. Itu terserah Tuan, tapi karena aku menerima pekerjaan ini, maka aku akan membereskannya, kata Kieti Yang Lim. Tio Yantu terus menghela nafas, harta hilang tapi orang selamat. Sudahlah, kalau harta itu diambil, aku takut dirampok lagi, lebih baik tidak sambil kembali, di desa aku masih mempunyai banyak sawah, masih bisa hidup untuk sehari-hari. Tanda petik. Kieti Yang Lim tersenyum, kalau Tuan menolaknya Tuan bisa menyumbangkan untuk fakir miskin, kesatu bisa mendapatkan nama, kedua bisa mengumpulkan pahala untuk anak cucu kelak, barang yang hilang tetap harus didapatkan kembali, Tuan punya sawah dan lain-lain, tapi kami orang dunia persilatan harus menjaga nama baru bisa berdiri tegak di dunia persilatan, kalau tidak, mungkin kami akan menjual ilmu di jalan untuk mencari makan. Dengan penuh kekhawatiran Tio Yantu berkata, sesudah sampai di kota Seng Tau, baru Long Hiong pergi mencari barangku yang hilang, itu pun belum terlambat, yang penting aku tidak berani meminta Anda mengganti kerugian. Tuan jangan merasa takut dengan keamanan Tuan, yang merampok adalah Lim Hud Kiam, dia sudah mendapatkan barangnya, maka dia tidak akan mengganggut Tuan lagi, keluarga Yew dan Lan Tiang Siang Set hanya mencariku untuk membalas dendam, kalau Tuan masih bersama denganku, malah tidak aman, dari sini ke kota Seng Tau tidak jauh lagi, ada Olim Piau Leng dan Buta Kuang mereka akan mengantar Anda pulang, itu sudah cukup. Tapi Tio Yantu tetap merasa takut, terpaksa Kieti Yang Lim mengantarnya sampai di kota Tio Yang, perjalanan ke kota Seng Tau hanya membutuhkan waktu satu hari perjalanan, dan wali kota Tio Yang adalah murid Tio Yantu, kalau Tio Yantu takut, dia bisa minta pasukan wali kota Tio Yang untuk mengantarnya, akhirnya Tio Yantu setuju dengan Keru ini. Dengan was-was Tio Yantu melewati malam itu, hari kedua pagi mereka siap berangkat, Kieti Yang Lim meminta Tio Yantu jangan mengumumkan bahwa barang yang dibawa ada yang hilang. Tio Yantu setuju, tapi terhadap perhiasan seharga ratusan ribu tel perak menghilang, dia berharap bisa diambil kembali. Sesudah jalan beberapa hari dan sampai di kota Tio Yang, di sepanjang perjalanan sangat tenang, Tio Yantu segera mencari muridnya dan pada malam itu juga dia pulang di antar Lim Piau Leng dan Buta Kuang. Baru saja mereka baru saja berangkat, Kieti Yang Lim segera membawa rombongan perusahaan perjalanan ke kota Sengtou, semua orang merasa aneh, Kie Pisia bertanya, Ayah, kalau mencari perhiasan yang hilang, harus berbalik arah, mengapa kita malah pergi ke kota Sengtou? Aku takut di tengah perjalanan Tio Yantu akan mengalami sesuatu, kita mengantar orang harus sampai di rumahnya, itu akan lebih baik. Mengapa tidak berjalan berbarengan? Tanya Kie Pisia. In Tiong Ho berkata, Lim Hut Kiam hanya ingin merampok perhiasan, sedangkan Lan Tiang Siang Set ingin membalas dendam, sepanjang jalan begitu tenang mereka pasti menunggu di perjalanan terakhir, kita harus membagi menjadi dua kelompok, membuat para perampok mengikuti mereka dan Tio Yantu akan aman. Kata-kata Paman In memang tidak salah, tapi untuk memancing dua bersaudara Yeu, kita bisa mengambil jalan yang lain, bukankah Tio Yantu akan lebih aman? Tanya Kie Pisia. Apa maksud Kieto Ako In Tiong Ho balik bertanya? Kie Tiang Lim tertawa terbahak-bahak, sekarang, aku bisa mengumumkan kalau perhiasan itu sama sekali tidak dirampas, aku sudah menyuruh orang mengantarnya ke Sengtou, para perampok itu memang licik, tapi tetap kalah dariku. Kata-katanya membuat orang-orang terpaku, Ciam Giyok Beng, bertanya, bukankah Tio Yantu memberitahu kalau perhiasannya hilang? Betul, di tempat berisi kotoran itu, aku dan dia menaruh perhiasannya, tapi sebelumnya aku sudah membuat yang palsu dulu, barang yang dirampok memang bukan barang murah, ongkos memalsukan benda-benda itu, aku harus menghabiskan uang 50 tel perak, aku mengeluarkan ongkos dulu, tapi Tio Yantu menaikkan ongkos kirim menjadi dua kali lipat, ongkos kirim mencapai 400 ribu tel perak, kita tetap tidak akan rugi. Susyok benar-benar pintar puji Soe Tiansya. Kali ini kita bisa mendapat untung sekitar 200 ribu tel perak, tapi aku tidak ingin memiliki uang ini, bila ditambah dengan uang Tio Yantu jumlahnya 600 ribu tel, aku membantunya menyumbangkan untuk menolong fakir miskin, aku kira kemarahan Limhut Kiam kepada kita adalah benar, kita menjaga keadilan dan kebenaran demi menolong orang, mengantarkan barang yang didapat dari hasil korupsi bukan tujuan kita, maka aku mengambil kesempatan ini untuk memberi peringatan kepadanya. Kiepisia tertawa, senang dan puas, aku benar-benar merasa puas. Terus terang saja, kalau bukan demi membalas dendam, aku tidak ingin mengantar barang ini. Sute, aku jadi tidak mengerti, ongkos mengantar barang Tio Yantu adalah 400 ribu tel perak, sesudah dipotong dengan ongkos memalsukan barang sebanyak 50 ribu, seharusnya sisa 350 ribu tel, mengapa kau mengatakan mendapat untung 200 ribu tel perak? Tanya Ciam Giyok Beng. 150 tel perak itu 50 ribunya adalah dari perhiasan Tio Yantu, kita tidak mengambilnya, tapi orang-orang yang bekerja tetap harus dibayar, 100 ribu tel lagi adalah ongkos yang aku titipkan untuk membawa barang itu. Su Siok, kau menitipkan kepada siapa tanya Soe Tiansya, yang pasti sesama perusahaan perjalanan. Sesama perusahaan perjalanan? Mengapa aku tidak melihat ada perusahaan perjalanan lain? Yang bersama kita hanya perusahaan perjalanan Kim Leng milik kakak beradik Ma, mereka bersekongkol dengan Lan Tiang Siang Set, mereka adalah sampah perusahaan perjalanan kata Soe Tiansya. Kie Tiang Lim marah, Tiansya, kau jangan semelarangan menghina sesama perusahaan perjalanan. Aku sendiri yang melihatnya. Kie Tiang Lim dengan serius berkata, dua bersaudara ma dari generasi atas sampai sekarang adalah keluarga yang membela keadilan dan kebenaran, keturunannya tidak akan merusak nama baik keluarganya, apalagi mereka membuka perusahaan perjalanan, tentu harus orang lurus, mana mungkin mereka bersekongkol dengan perampok? Soe Tiansya terpaku, kemudian dia berteriak, Susiok, apakah benar perhiasan itu mereka yang bawa? Kie Tiang Lim mengangguk, melihat semua orang saling pandangan dia tertawa lalu berkata, dulu dua bersaudara ma di daerah sucuhan kehilangan barang yang mereka bawa, berkat Lantian Siang Set barang itu dapat diambil kembali, sebenarnya ini hanyalah sebuah akal-akalan, maksudnya adalah supaya mereka berdua bisa menjadi matumata. Mah Yong Hui sangat berpengalaman melihat tenaga mereka sangat terbatas, maka dia pura-pura setuju, begitu sampai di Kim Leng, diam-diam dia mencariku untuk berunding, aku tahu kali ini Lantian Siang Set mempunyai rencana untuk merampok, maka aku juga berpura-pura memukul mereka. Sute, kau benar-benar banyak akal kata Tiam Giok Beng. Orang yang membuka perusahaan perjalanan terlalu banyak mengalami masalah, maka Pisya, Tiansya, kelak kalau kalian meneruskan perusahaan perjalanan, kalian harus banyak belajar. Kie Pisya melihat ayahnya, matanya memancar kekaguman, Kie Tiang Lim berkata lagi, karena dua bersaudara ma harus membawa barang dengan nilai terlalu besar, maka awalnya mereka tidak mau menerima, demi membuat mereka tenang aku tidak menyuruh mereka bertanggung jawab, aku masih sempat mengeluarkan 50 ribu tel perak untuk mencari orang yang membuat barang palsu, walaupun perampok kecil tapi mereka pasti tidak akan menyangka kalau barang aslinya berada di perusahaan perjalanan Kim Leng. Dia tertawa keras, In Tiong Ho bertanya, Kie To Ako, sesudah perampok itu mendapatkan barang palsu, mereka akan mencurigai dua bersaudara ma. Barang palsu itu sangat mirip, kalau bukan ahli di bidang perhiasan, tidak akan ada yang mengetahuinya, sesudah perampok mendapatkan barang palsu, mereka tidak akan segera menjualnya, mungkin bisa membohongi mereka untuk sementara, maka aku harus buru-buru sampai di kota Seng Tau, dari tangan dua bersaudara ma. Aku harus mendapatkan kembali barang aslinya dan cepat-cepat menjualnya kemudian bersama mereka kembali ke Kim Leng. Tanda petik. Kalau begitu dua bersaudara ma pasti akan bermusuhan dengan perampok, tanya Sotian Xia. Betul. Tapi orang yang membuka perusahaan perjalanan tidak akan pernah tunduk kepada perampok, kelak kita harus sepenuh hati mendukung perusahaan perjalanan Kim Leng, kata Kie Tiang Lim. Itu sudah pasti, kali ini mereka membawa barang dengan taruhan nyawa untuk membantu kita, kita harus membalas budi mereka. Kie Tiang Lim berkata, orang yang membuka perusahaan perjalanan tidak ada yang jahat, kalau tidak, sekalian saja jadi perampok, tidak perlu menjaga nama lagi. Sepanjang jalan aku sudah tidak sopan kepada mereka, kalau bertemu dengan mereka, aku harus minta maaf, kata Sotian Xia. Tentu saja, tapi untung kalian melakukannya dengan wajar, kalau tidak mana mungkin bisa menipu Lim Hut Kiam yang sangat pintar itu kata Kie Tiang Lim. Kekesalan selama beberapa hari karena kehilangan barang yang dibawa sekarang tersapu bersih, setiap orang dengan semangat berjalan, akhirnya mereka tiba disengtau. Karena Lim Piao Leng sudah dipesan oleh Kie Tiang Lim dan tahu mereka akan kemari, maka dia sudah mengatur semuanya di sebuah penginapan dan diam-diam rombongan perusahaan perjalanan menginap di sana. Pada malam hari Mah Yong Hui diam-diam datang untuk menemui Kie Tiang Lim, sambil membawa dua bungkusan kain. Dengan sungkan Kie Tiang Lim menerimanya, dan bertanya, Adik Ma, apa kabar? Kali ini benar-benar telah menyusahkanmu. Mah Yong Hui menghembuskan nafas, Ketua Kie, akalmu benar-benar hebat, Lan Tiang Siang Set selalu mengira Anda akan berjalan melewati sungai, maka dia buru-buru ke Tiang Kang Sam Xia, bergabung dengan perampok-perampok untuk mencegat rombongan Anda, akhirnya mereka mendapatkan hasil nihil, dia marah besar kepadaku, dan akhirnya dia kembali lagi. Tapi dia tidak mengejar kami tanya Kie Tiang Lim. Mereka sudah melepas keinginan merampas barang bawaan kalian, tapi mereka sudah siap saat kalian pulang. Nanti, dia akan membalas dendam karena mereka sudah mempunyai tambang emas dan mereka sudah mempunyai harta berlimpah, maka mereka sudah tidak begitu berminat merampas barang kalian, yang terpenting mereka ingin mencarimu untuk membalas dendam, apalagi mereka tahu kalau Tio Yantu adalah orang yang punya kekuatan, maka mereka tidak ingin membuat Tio Yantu marah, jelas Mah Yong Hui. Betul, mereka mempunyai tambang emas, kalau mereka membuat Tio Yantu marah, mereka akan berurusan dengan pemerintahan dan tambang emas itu tidak akan bisa dijalankan dengan lancar. Bocah Si Lim itu sekarang ada di mana tanya Kie Tiang Lim. Lim Hood Kie memang pintar, semua rencana dia yang susun, tapi akhirnya tidak ada yang berhasil, dia malah berhantam dengan Ye U Lyong, kemudian mereka berpisah, dia membawa pergi oleh dua anak angkat Ye U Jitong, sekarang keluarga Ye U sedang mencarinya jawab Mah Yong Hui. Bocah itu diam-diam merampok perhiasan yang ku bawa, untung adik ma membantuku membawa barang yang asli, kalau tidak aku tidak bisa menghindari akalnya kata Kie Tiang Lim. Mah Yong Hui terpaku dan berkata, aku datang kemarin, hari ini aku melihat dia dibawa dua gadis Sye U minum arak di Seng Tau, aku takut tidak akan membuat tulah, maka aku menyuruh adikku mengawasinya, aku sendiri yang kesini, harap Tia melihat dulu barang yang ku bawa. Dia membuka bungkusan itu lalu mengeluarkan setumpuk perhiasan berkilau, tiba-tiba Mah Yong Seng datang dan berteriak, Lim Hut Kiam datang. Semua orang kaget, Mah Yong Hui bertanya, apakah kau melihat dia datang? Betul, dia dan dua gadis Sye U meninggalkan rumah makan, kemudian berjalan menuju kemari, aku melihat dia sedang berbicara dengan pegawai-pegawai perusahaan perjalanan, maka aku segera masuk untuk memberitahu. Apakah orang itu berani kemari? Tanya Kie Pishia. So Kiam Sia dengan cepat membereskan perhiasan itu, tapi Kiam Giyok Beng berkata, tidak perlu dibereskan, taruh saja di sini untuk diperlihatkan kepadanya, apakah dia bisa mengambilnya? Kemudian seorang pekerja perusahaan perjalanan masuk memberi kabar, Chuan Besar, Lim Hut Kiam dan dua perempuan keluarga Ye U datang berkunjung. Dia memberi sepucuk undangan kunjungan, di dalam undangan itu tertulis nama Lim Hut Kiam, Ye U Bre E Nio, dan Ye U Leng Nio. Persilakan mereka masuk kata Kieti Yang Lim. Pekerja perusahaan perjalanan itu tampak sedikit ragu, tapi kemudian keluar, tidak lama kemudian di antara kerumunan banyak orang terlihat Lim Hut Kiam dengan tenang masuk, dua gadis Ye U mengikutinya dari belakang, mereka juga terlihat sangat tenang, Lim Hut Kiam tertawa dan berkata, kalian pasti lelah karena sudah berjalan berputar-putar. Kieti Yang Lim berkata, tapi tetap ada manfaatnya, akhirnya kami bisa mengantar barang sampai di tempat tujuan. Lim Hut Kiam melihat perhiasan yang ada di atas meja dan berkata, ada pek patah mengatakan, Kelim Cili Cik selalu mempunyai tiga rumah, Kieti Yang Pue sudah membuat empat jebakan, akhirnya bisa melindungi barang-barang bau ini. Tapi lebih bau dibandingkan dengan yang kau mencuri dari wadah kotoran Kie Pisha menjawab dengan sengit. Kedua wadah itu belum pernah dipakai jadi tidak bau, aku akan menyimpannya kelak sewaktu putriku menikah dia akan membawanya ke rumah suaminya, tapi pejabat yang ada di sini sangat menyukainya, maka aku memberikan perhiasan itu kepadanya, kata Lim Huk Kiam. So Piansia tertawa dingin, cuan terus mengikuti kami sampai begitu jauh, akhirnya berhasil juga, perhiasan itu memang adalah palsu, tapi harganya lumayan tinggi, harganya 50 ribu cil perak. Apa betul, terima kasih kalian sudah memberikan barang begitu mahal, tapi perhiasan itu tidak masuk ke kantongku sendiri, atas nama perusahaan perjalanan Suhai, aku menyumbangkan uang itu kepada pemerintah Seng Tau untuk menolong fakir miskin. Kie Tiang Lim berkata, untung semua dicatat atas nama Tio Yan Tu, semua itu untuk membantunya berbuat kebaikan, keterampilan tuan benar-benar membuatku kagum, sekarang aku ingin bertanya dengan care apa tuan bisa mencuri barang kami. Sangat sederhana, karena orang-orang yang keluar kota atau berjalan jarak jauh belum pernah ada yang menyiapkan sebuah kereta yang diisi dengan wadah kotoran, aku mengikuti kalian selama dua hari, jadi aku tahu pasti ada sesuatu di dalam sana, maka aku meminjam nama Kie Nghyong, memberitahu kepada Go An Lo Nghyong supaya mengijankan kereta perusahaan perjalanan lewat di sana. Go An Lo Nghyong bukan perampok gunung, mana boleh dengan care-care seperti itu menghadapinya tanya Kie Tiang Lim. Kalau tidak dengan care seperti ini, mana mungkin bisa membuat dia salah pengertian kepada kalian, juga membuat kalian bertarung, dalam kesempatan ini aku bisa merampok barang kalian, aku memang dibantu oleh kedua nona Ye U, tapi tetap saja kekurangan orang, merampok secara terang-terangan itu tidak mungkin, hanya dengan akal baru bisa mendapatkannya, membuat kalian dan keluarga Go An saling dendam, karena itu aku merasa tidak enak hati, telah aku akan mengakurkan kalian kembali, Kie Psiya marah, masalah kami tidak perlu kau ikut campur, kalau bukan karena kau telah menyumbangkan perhiasan palsu kepada pemerintahan, kami tidak akan melepaskanmu. Apakah setelah menyumbangkan perhiasan itu kau mendapatkan kuitansi? Ada, orang pemerintahan benar-benar tidak punya mata, mereka tidak tahu kalau itu adalah barang palsu, maka mereka membuka kuitansi senilai 800 ribu cilt perat. Semua orang terpaku, apakah benar kau mendapatkan kuitansi tanya Kie Tiang Lim? Masa aku berbohong, ini ada buktinya, 600 ribu cilt milik Tio Yan Tu, 200 ribu cilt milik perusahaan perjalanan Suhai, pejabat Seng Tau sangat berterima kasih atas kebaikan hati kalian, dan dia siap pergi ke ibu kota untuk memberitahukan pada paduka raja, supaya kalian diberi kehormatan mengenai perusahaan perjalanan kalian. Malam itu juga dia menyuruh orang membuatkan hadiah, hadiah itu berupa tulisan kaligrafi dari penulis terkenal, tulisan kaligrafi itu terdiri dari empat kata yaitu Hiap Tong Ban Jin, pendekar yang paling sempurna, besok tulisan kaligrafi itu akan sampai di tangan Tuan Kie. Dari balik dadanya Lim Hood Kiam mengeluarkan sebuah kuitansi, benar saja di sana ada cap merah tanda dari pemerintahan kota Seng Tau, dan di atas kuitansi tercatat, Kiem Hiong dari perusahaan perjalanan Suhai sudah menyumbangkan perhiasan senilai 200 ribu cilt perat. Lim Hood Kiam memberikan kuitansi itu kepada Kie Tiang Ling, dan berkata sambil tertawa, kuitansi milik Tio Yancu akan diantar oleh wali kota Seng Tau, semua kuitansi dibuatkan oleh pemerintahan Seng Tau, dan tidak akan salah. Dengan bengong Kie Tiang Lim menerima kuitansi itu dan melihat apakah kuitansi itu asli atau palsu, dia merasa aneh dan berkata, apakah pak wali kota tidak tahu mana yang asli dan mana yang palsu? Dia akan rugi, Lim Hood Kiam berkata, pak wali kota telah mengundang 10 orang dari toko perhiasan untuk memeriksa perhiasan itu, apakah perhiasan itu barang asli atau palsu, dan mereka baru berani membelinya, kemudian baru menilai harganya, mengapa mereka bisa rugi? Membuka toko perhiasan tidak akan rugi, sebenarnya harga perhiasan milik Tio Yancu menurut harga di ibu kota adalah sekian, tapi dijual di Seng Tau yang jauh dari ibu kota, seharusnya lebih 2% dari harga sebenarnya, mereka benar-benar sudah mengambil untung, kata Kie Tiang Lim. Tapi mereka benar-benar sial, mereka sudah membeli barang palsu kata Soutian Xia. Mana mungkin toko perhiasan membeli barang palsu, kalau sampai begitu mereka akan bangkrut, aku yang tidak tahu barang pun bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Tanda petik. Mereka terpaku lagi, Lim Hud Kiam berkata, aku hanya menyerahkan 8 per 10, masih ada 2% lagi untuk dikembalikan kepada kalian, 100 cil perak untuk membayar rongkos perusahaan perjalanan Kim Leng yaitu pengurus ma, sedangkan 50 ribu cil untuk mengganti kerugian Kie Ng Hyong yang telah membuat barang palsu, 50 ribu cil adalah keuntungan bagi perusahaan perjalanan Suhai, apakah aku sudah membaginya dengan adil? Apa yang kau katakan tadi Kie Tiang Lim membentak? Lim Hud Kiam menunjukkan perhiasan yang ada di atas meja. Perhiasan yang ada di sana sebagian adalah asli, harganya. 200 cil, barang palsu memang sangat mirip dengan yang asli, lebih baik dihancurkan oleh Kie Ng Hyong supaya tidak digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk menipu orang-orang kampung. Kie Tiang Lim mengambil beberapa butir mutiara untuk dilihat, mutiara itu ada sedikit bekas goresan pisau, itu adalah barang palsu, barang yang dirampok memang sangat mirip dengan yang asli, tapi tetap bisa dibedakan oleh Kie Tiang Lim, dia menarik nefas, dengan tenaga dalamnya dia menghancurkan mutiara itu. Ciam Pue jangan mencurigai pengurus Ma bersekongkol denganku, mereka adalah lelaki lurus dan tidak berniat untuk menipu, aku tidak mau mereka dicurigai maka aku datang memberitahu. Tanda petik. Mah Hyong Hui marah dan meraung, golok sudah dicabut dan membacok, Ye U Bu E Nio yang berdiri di sisi tiba-tiba menjulurkan tangannya mengangkat pergelangan Mah Hyong Hui, kemudian menendangnya sampai jatuh, dan dia juga marah, orang bodoh, kalau bukan karena Lim Kong Chu menjelaskan masalah ini, kau masuk ke Wan Ho pun tidak. Akan bisa mencuci bersih namamu, terus terang saja, permainan kalian hanya bisa menipu orang-orang bodoh, perhiasan asli selalu ada di perahumu, dari awal kami sudah tahu, kalau kami membocorkan rahasia ini, ayah angkatku pasti akan memenggal kepalamu. Melihat kakaknya terjatuh, Mah Hyong seng ingin membantu tapi ditarik oleh Kieti Yang Ling, adik Ma, jangan bergerak dulu, aku harus bertanya yang jelas. Dia bertanya kepada Lim Hood Kiam, kalau kau tahu perhiasan asli berada di belakang perahu, mengapa kau tidak merampasnya dari awal? Aku sudah mencari tahu kalau ternyata kau telah membuat perhiasan palsu, sebelum aku merampas barang ini, aku harus tahu dulu yang mana yang asli dan yang mana yang palsu, maka aku membuat kalian kaget. De Chiu Kang, aku memberi ide kepada pengurus, ma apakah perlu membuat orang seperau pingsan supaya tidak dicurigai, tapi dia tampak ragu sebentar, maka aku bisa mengambil kesimpulan kalau barang asli berada di perahunya. Kalian salah kata Kieti Yang Lim. Aku tahu, aku sudah memeriksanya, waktu itu barangnya masih barang palsu, sampai kalian berpisah, baru barangnya ditukar, sebetulnya aku bisa saja merampasnya, tapi aku ingat pada kesetiaan di dua bersaudara, kalau aku membongkar rahasia mereka keluarga Yehud tidak akan melepaskan mereka dan aku paling tidak suka ada peristiwa berdarah, maka aku pura-pura tidak tahu, jelas Lim Hukiam. Mengapa kau tahu kami menukar barangnya Kieti Yang Lim sedikit terkejut? Lim Hukiam berkata, di malam hari kalian diam-diam menukarnya, aku melihat dengan jelas, di belakang perahu Tio Yantu ada sebuah perahu kecil, di perahu kecil itulah kalian menukarnya, apakah benar? Kieti Yang Lim menarik nafas, adik mempura-pura bersekongkol dengan keluarga Yehud pasti sulit untuk menipumu, maka aku menaruh barang palsu di sana, aku tahu kalau kau sudah memeriksa barang palsu ini, karena di bungkusan kain ini aku telah memberi tanda, dan sudah ada yang membukanya. Tanda petik. Aku tahu di ikatan kain kau menyimpan beberapa barang kecil, aku sengaja membuka ikatannya supaya tahu kalau bungkusannya sudah dibuka, sebenarnya kalau tidak dibuka pun aku tetap bisa melihat barang yang ada di dalam, kata Lim Hukiam. Sekali lagi Kieti Yang Lim merasa kaget dan bertanya, bagaimana kau bisa melihatnya? Kau melihat tanda yang kau tinggalkan sudah diubah olahku, tapi aku tidak mengambil perhiasan palsu yang ada di dalam, maka kau mengira aku tidak akan merampas lagi, maka kau menukar barang asli ke sana, inilah yang kutunggu-tunggu, aku selalu memperhatikan gerak gerikmu. Tanda petik. Kapan kau melihat kami menukarkan barang, karena aku ingat waktu itu di sekelilingnya sana penjagaan sangat ketat, kau tidak akan mempunyai kesempatan diam-diam melihat di pinggir kata Kieti Yang Lim. Aku menaruh bubuk di dalam bungkusan kain, di pagi hari tidak akan ketauan, tapi di malam hari tidak akan mengeluarkan cahaya, aku lihat perau Tiyoyantu ada cahaya yang terus berkilau, maka aku tahu apa yang kalian lakukan, tidak perlu harus dilihat dari dekat, kata Lim Hukiam. Kieti Yang Lim menarik nafas panjang, Chuan benar-benar hebat, aku kagum kepadamu, kau tahu barang asli sudah di sana, tapi mengapa kau masih merampas barang yang palsu? Itu demi dirimu, karena apa yang kau bicarakan dengan Tiyoyantu, aku dengar semua, dia sok pintar berunding denganmu ingin merancang semuanya dan bermulut besar, dia mengatakan walaupun perhiasannya hilang, dia tidak akan menyuruhmu mengganti rugi, demi dirimu aku harus merampas barang palsu, supaya kau tidak perlu mengganti rugi, karena kau bisa bangkrut. Tidak mungkin kau mendengar obrolan kami seru Kieti Yang Lim. Ada pepatah mengatakan dinding mempunyai telinga sebetulnya waktu itu aku ada di sisi kalian, jaraknya tidak sampai 3 meter, kata Lim Hukiam. Kieti Yang Lim tidak percaya, tidak mungkin, karena di perahu itu hanya ada kami berdua, sampai keluarganya pun diusir jauh-jauh dari sana, di atas perahu dan sisi perahu ada yang berjaga. Tanda petik. Lim Hukiam tersenyum, aku berada di bawah perahu, tempat untuk menaruh barang, memang udara di sana agak kurang, tapi pembicaraan kalian bisa ku dengar dengan jelas. Kieti Yang Lim menarik nafas, dengan sedih dia berkata, kali ini aku benar-benar kalah total, tapi aku siap menerima. Kieti Yang Lim terlihat seperti sudah sangat tua, dia berkata, apa yang bisa ku perbuat sekarang, barang yang dibawa oleh perusahaan perjalanan memang sering hilang, tapi selalu bisa dicari kembali, tapi barang yang kita bawa kali ini tidak mungkin dicari kembali. Sebetulnya barang itu tidak hilang, hanya disumbangkan kepada fakir miskin. Kieti Yang Lim melihat dia dan berkata, ini adalah jurusmu yang paling liai, membuat kami tidak bisa mengatakan ingin mencari kembali barang kami yang hilang, kalau hal ini tersebar keluar, kami tidak akan bisa berdiri tegak di dunia persilatan. Apakah ketua akan terus berseberangan dengan kami? tanya Lim Hukyiam. Aku tidak ingin seperti itu, tapi barang asli maupun barang palsu kedua-duanya menghilang dari tangan kami, apakah perusahaan perjalanan ini masih bisa dijalankan? Yang penting hanya ada beberapa orang yang tahu, aku jamin kedua nona ini tidak akan menyebarkan asal kalian bisa menjaga rahasia, siapa yang akan tahu kata Lim Hukyiam. Kera yang sangat memalukan, aku tidak bisa melakukannya, aku tidak bisa membohongi diriku sendiri, kata Kieti Yang Lim. Lim Hukyiam berkata, itu baik juga, ketua Kie sudah mempunyai nama dan uang, kalau sekarang pensiun, itu adalah Kera, terbaik, tidak perlu harus terus terombang ambing di dunia persilatan. Kie Pisyah marah dan membentak, jangan semelarangan bicara, perusahaan perjalanan kami tidak akan ditutup, ayah pensiun, tapi aku dan Soto aku akan meneruskannya. Tidak ada yang melarangmu kata Lim Hukyiam santai. Kami tidak akan mengganti nama perusahaan perjalanan. Juga tidak ingin menerima kebaikanmu, aku ingin bertarung denganmu secara adil di depan para pendekar untuk mengalahkanmu kata Kie Pisyah. Apapun yang kau katakan, aku setuju saja, sebetulnya kau tidak perlu bertarung denganku, kau bisa saja mengumumkan keluar kalau kau sudah menang dariku, aku akan mengakuinya. Chuan tidak perlu menyindir, kau sudah membuat kami tidak bisa membalikan badan, walaupun bisa menang darimu, tapi tidak akan bisa mengembalikan rasa malu karena telah menghilangkan barang yang kami bawa, cacat yang ada di bendera perusahaan perjalanan suhai tidak akan bisa dicuci. Kata-kata ketua Chiam betul, maka aku malas melakukan pertarungan yang tidak perlu kata Lim Hukyiam tertawa. Katakanlah secara jujur kepada kami, kau memperlakukan kami seperti ini apa sebabnya tanya Chiam Giok Beng. Kau merampas barang yang kami bawa, tapi kau menyumbang kepada fakir miskin menggunakan nama kami, dan kau sama sekali tidak mengambil sepeserpun. Lim Hukyiam tertawa sambil berkata, bukan tidak mengambil sepeserpun, malah aku harus menombok banyak, ongkos-ongkos dari Kim Leng Kesucuan, mencari tahu barang palsu dibuat di mana semua membutuhkan uang, maka kerugianku tidak sedikit. Kau tidak mencari nama, tidak mencari keuntungan, kau seperti mencari masalah dengan perusahaan perjalanan Suhai, apa maksudmu tanya Kieti Yang Lim? Lim Hukyiam tertawa terbahak-bahak, bukankah dari awal aku sudah mengatakan kalau aku tidak suka melihat kalian dengan bendera Suhai membela keadilan dan kebenaran, tapi malah melindungi barang-barang pejabat korupsi, maka aku harus membuat kalian sadar. Tiam Giyok Beng marah, kalau begitu kau menganggap membuka perusahaan perjalanan bukan pekerjaan yang benar dan semua perusahaan perjalanan tidak berguna. Memang seperti itu jawab Lim Hukyiam. So Tiansya marah, sembarangan bicara, melindungi keamanan pedagang-pedagang adalah tanggung jawab perusahaan perjalanan, ini adalah usaha yang pengabdian, orang persilatan yang paling rendah adalah menjadi perampok, kami selalu berseberangan dengan orang seperti itu. Tanda petik. Bisa mengeluarkan ongkos mahal, mereka itu pasti pejabat, pedagang, mereka selalu memeras rakyat, orang seperti itu tidak perlu dilindungi, orang yang benar-benar menggunakan tenaganya untuk mencari makan, apakah kalian pernah melindunginya? So Tiansya tidak bisa menjawab, Kiepi siap berkata, apakah membiarkan penjahat menguras pedagang dan orang yang melakukan perjalanan jauh itu adalah hal yang benar? Maksudku bukan itu, kita harus menggunakan ilmu silat membasmi penjahat, bukankah itu lebih baik? Tanya Lim Hukyiam. Apakah dengan mengandalkan kekuatan satu sampai dua orang bisa terlaksana? Tanya Ciam Giyok Beng. Kalau semua pendekar di dunia persilatan bisa bersatu, mengapa tidak? Kalian adalah angkatan tua dunia persilatan, harus bisa lebih memimpin semua orang untuk melaksanakan tugas ini, kata Lim Hukyiam. Ciam Giyok Beng tidak bisa berkata apa-apa, In Tiong Ha tertawa, berkata, kata-kata cuan tadi sangat masuk akal, tapi bertolak belakang, kalau semua penjahat dibasmi, bukankah pejabat korupsi atau pedagang besar bisa terus berjalan usahanya, kata-kata cuan tadi apa artinya? Lim Hukyiam terpaku, In Tiong Ha berkata lagi, semua masalah ada untung juga ada ruginya, biar sebagian orang mendapatkan keuntungan kemudian kita ambil ongkos pelindung dari mereka. Semua ongkos tetap ditanggung oleh rakyat kecil, apa kerugian mereka tanya Lim Hukyiam. In Tiong Ha berkata, yang pasti ada, harta tidak ada batasnya, kalau tidak menerima ongkos kirim mereka tetap menguras, kalau menerima ongkos pelindung untuk rakyat kecil yang miskin, itu akan lebih baik, Kieto Ako mempunyai harta sendiri, dia tidak perlu mengandalkan uang perusahaan perjalanan, hasil membuka perusahaan perjalanan ini selama beberapa tahun semua selalu disumbangkan, aku bisa menjamin hal ini, karena anak buahnya mempunyai penghasilan yang tetap, bukan karena tidak ada uang mereka menjadi perampok, maka apa salahnya membuka perusahaan perjalanan? Menjadi perampok gara-gara hidup miskin, apalagi orang yang belajar ilmu silat, lebih mudah memilih jalan ini, orang, dunia persilatan tidak semuanya orang kaya, mereka mengandalkan ilmu silat untuk mencari makan, bekerja di perusahaan perjalanan adalah jalan yang sangat benar. Tanda petik, kata Mah Yong Hwi, sebuah negara mempunyai hukuman, kalau pejabat yang tidak dihukum, ini bukan tanggung jawab kami, seperti Tio Yan Tu, kalau sepanjang jalan tidak ada perampok yang muncul, dia akan mengirimkan semua hartanya ke kampung halamannya, dan sama sekali tidak berkurang atau mengalami kerugian, kami tanpa pamrih mebasmi perampok, dia yang menikmatinya kata Ciam Giyok Beng. Lim Kut Kiam tidak bisa menjawab. Kalau bisa harta Lim Kong Cu semua disumbangkan kepada fakir miskin, itu lebih bagus lagi kata Ye U Bwe Niu. Kata Ciam Giyok Beng, hatimu baik, tapi caramu adalah ker perampok, ker yang paling tidak disukai dunia persilatan, terus terang saja, sebetulnya kami juga mempunyai rencana sesudah bisa mencari kembali perhiasan yang hilang, kami pun tidak ingin mengembalikannya kepada Tio Yan Tu, sekarang kalian sudah mewakili kami menyumbang kepada fakir miskin, maka aku tidak ingin ribut lagi, kalau tidak aku benar-benar ingin menghukum kalian, punya hati pendekar tapi melakukannya dengan care seperti perampok, hal ini paling dibenci siapapun, pulanglah kalian, pikirkan dan renungkanlah, jangan mempunyai pikiran sesat lagi. Dengan serius kieti yang Lim berkata, aku bisa membuka perusahaan perjalanan karena perintah guruku, guruku seumur hidupnya sangat lurus disebut sebagai bintang dunia, dunia persilatan, apa yang beliau rencanakan kalian anak muda tidak bisa mengerti, kali ini barang bawaan kami hilang, ini adalah kesalahanku, aku akan menggantung pedangku, tapi perusahaan perjalanan tetap dibuka. Tadinya Lim Hut Kya mengira alasannya sangat sempurna, sekarang dia tidak bisa jawab sepatah katapun, maka wajahnya tidak seceria tadi, aku merasa menyesal, cahaya bendera Suhai tidak akan bisa dicari kembali, bagaimana ketua Kya bisa terus menjalankan usaha perusahaan perjalanan? Kegagalan perusahaan perjalanan Suhai adalah kegagalanku, aku malu muncul di dunia persilatan lagi, mungkin putriku akan membuat perusahaan perjalanan lain, untuk murid Kian Kunit Kiam yang terpenting adalah mencari kebenaran bukan mencari nama, jadi kami sama sekali tidak terganggu, dan dengan begitu masalah antara aku dan Goan Jit Hang bisa diselesaikan, karena perusahaan perjalanan Suhai tidak akan muncul lagi di dunia persilatan, dia juga tidak mempunyai alasan mencariku, aku jadi bisa lebih menghemat waktu. Tidak, perusahaan perjalanan Suhai tidak akan ditutup juga tidak akan berganti nama, kesuksesan yang hilang akan ku rebut kembali. Tidak akan bisa lagi kata Kieti Yang Lim. Aku mempunyai kera, Lim Hud Kiam, sekarang sekali lagi aku ingin bertarung denganmu, waktu dan tempat kau yang tentukan, tapi paling sedikit sesudah tiga hari dari sekarang. Apakah ini perlu harus? Kalau aku menolak, Kalau kau menolak, aku sendiri yang akan mengambil keputusan, sepuluh hari kemudian, di kota Cheng Bok Koan, sekalian kita bereskan masalah dengan Goan Jit Hang, kau mau datang atau tidak, aku mempunyai kera untuk menaklukanmu, kata Kie Pisia dengan dingin. Lim Hud Kiam tersenyum, aku akan menunggu, aku harap Nona bisa mencari kera yang baik untuk memberi pelajaran kepada aku. Kau boleh menunggu, lebih baik mulai sekarang kau banyak minum, kalau tidak sampai saatnya nanti kau akan kekurangan air untuk menangis. Lim Hud Kiam tertawa terbahak-bahak, mulai sekarang aku harus berusaha banyak minum, dan saat itu harus membawa banyak sapu tangan untuk menghapus air mata. Kie Pisia melotot kepadanya, cepat pergi dari sini. Melihatmu saja sudah membuatku muak, jangan kira dengan berpura-pura lues bisa seperti sikap seorang kongcu, kecuali perempuan rendahan, siapa yang sudi melihatmu. Dua bersaudara Ye U benar-benar kaget, Lim Hud Kiam takut mereka bentroh, dia menarik kedua gadis itu dan berkata, Mari, kita pergi dari sini, nanti kita lihat apa caranya Kie Kowanyo. Mereka bertiga pergi dari sana, Kie Tiang Lim bertanya, Pisia, kau sedang merencanakan apa? Ayah, jangan tanya dulu aku tidak akan menjawabnya sekarang, kalau ayah ingin membantuku, besok ayah pergi ke pejabat Tio untuk mengambil kembalik witang sinya, kemudian pergi ke Cengbokan untuk menungguku di sana, walaupun tidak ada yang membantuku, aku tetap akan melakukan hal. Ini, dengan care apapun aku harus mengambil kembali gengsi kita yang hilang. Kemudian dia masuk ke kamar dan menutupkan pintu, walaupun semua terus mengetuk pintu Kie Pisia tidak membukanya, Kie Tiang Lim tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah istirahat semalam, hari kedua pagi pemerintah Seng Tau diwakili wali kota mengantarkan piala dan memasang petasan, Kie Tiang Lim tertawa kecut menerimanya, bersamaan waktu itu dua bersaudara ma menyumbangkan seratus tel perak yang mereka dapatkan kepada fakir miskin, yang pasti mereka juga mendapat pujian. Sore hari, Tio Yantu sendiri yang mengantarkan kuitansi, dia tidak marah, dia berterima kasih kepada Kie Tiang Lim yang telah menyumbangkan hartanya, hal ini membuat Kie Tiang Lim serba salah, dia merasa aneh kepada Tio Yantu yang begitu royal, sesudah sibuk seharian malamnya dia baru sadar Pisia tidak ada Sotiansia juga ikut menghilang. Hanya sepucuk surat yang ditinggalkan oleh Kie Pisia, dia menjelaskan bahwa dia dan Sotiansia sedang melakukan sesuatu, berharap ayahnya tidak khawatir, mereka akan siap-siap menghadapi keluarga Goan, sebelum waktu perjanjian bertarung tiba, satu hari sebelumnya mereka akan kembali. Kie Tiang Lim tidak tenang, tapi karena putrinya pergi bersama Sotiansia, hal ini membuat Kie Tiang Lim merasa agak tenang, karena Sotiansia sudah cukup umur, dia tidak akan melakukan hal yang tidak pantas, apalagi Kie Pisia sudah berjanji akan bertarung dengan Lim Hud Kiam, masalah dengan Goan Jithang juga harus dibereskan, kalau tidak kerombongan perusahaan perjalanan kelak tidak akan bisa lewat sucuhan dan nama baik perguruan tidak bisa dipertahankan, maka Kie Tiang Lim siap-siap berangkat lagi. Sebetulnya In Tiong Ho ingin pulang, tapi dalam keadaan seperti itu, dia melepaskan keinginannya untuk pulang, dia menyuruh orang mengirimkan sepucuk surat, menyuruh dua keponakannya datang ke kota Kim Leng belajar ilmu silat, dan dia ikut mereka kembali, sesampainya di kota Tongli yang tepat. Sembilan hari setelah kejadian dengan Lim Hud Kiam, orang-orang keluarga Goan sudah mendapat kabar, Pui Tian Hoa mewakili mereka membawa sebuah undangan, undangan ditulis oleh Goan Jithang, isinya hanya berharap mereka bisa bertemu, sewaktu Kie Tiang Lim menerima undangan ini, dia terpaku dan bertanya, apakah gurumu tahu kami berada di sini? Pui Tian Hoa menjawab dengan dingin, ini adalah undangan dari guruku, surat menantang bertarung sudah empat hari yang lalu kau kirimkan, mengapa ketua Kie bertanya lagi kepadaku? Siapa yang mengantar surat tantangannya tanya Kie Tiang Lim kaget. Untuk apa ketua Kie pura-pura, bukankah kau juga sudah datang kemari, kalau belum siap, ingin diundur dua hari lagi pun tidak apa-apa. Melihat dia bertingkah tidak sopan, Kie Tiang Lim mulai marah dan berkata, aku datang kemari hanya untuk mencairkan kesalahpahaman kita, bukan untuk bertarung, pasti ada orang yang menggunakan namaku melakukan hal ini, karena takut orang itu mengaduk-aduk masalah ini, maka aku harus bertanya dengan jelas. Hal kecil seperti ini bukan merupakan kesalahpahaman, di dunia persilatan menjelaskan tidak ada gunanya, pertarungan adalah penjelasan yang baik, ketua Kie hanya tinggal menjawab mau datang atau tidak, supaya guruku bisa mempersiapkan semuanya untuk melayani kalian. Tiam Giok Beng menjawab, kami akan berkunjung ke sana tepat waktu, beritahu gurumu tidak perlu repot-repot melayani kami, kami tidak sanggup menerimanya. Puitian Hoa tertawa dingin, pasti, perusahaan perjalanan kalian bisa menyumbangkan 200 ribu tel perak, kalian sungguh royal, mana mungkin metu kalian melihat rumah keluarga Goan, tapi guruku juga tidak pelit, beliau sudah menjual semua barang berharga miliknya, tapi hanya sanggup membeli secangkir arak dan beberapa makanan kasar untuk menyambut kalian, harap perut kalian bisa menerimanya, sebab di tempat miskin seperti kami bila sayur dan arak masuk perut susah dicerna. Kata-katanya semakin tidak sopan, Tiam Giok Beng tidak ingin bertengkar dengan seorang siopoe, dia hanya tertawa dingin, apakah pemuda yang bernama Lai Mhut Kiam pernah ke sana? Aku tidak pernah mendengar nama itu, tapi kalau kalian sudah mengundang orang untuk membantu, kami akan sekalian melayani. Selesai bicara dia segera pergi, Tiam Giok Beng mengomel, mengapa murid-murid Goan Jithang begitu sombong, benar-benar tidak sopan, kalau bukan karena takut ditertawakan orang, aku benar-benar ingin menghajarnya. Kieti yang lim mengeluh, murid-murid keluarga Goan tampaknya bukan orang yang tidak tahu aturan, ini pasti ada alasannya mungkin ada orang yang menulis surat kepada Goan suhu dan menantang bertarung, hal ini sudah membuat mereka tersinggung maka mereka begitu marah. Mungkin tidak, aku sudah banyak melihat orang, pemuda Shilin itu bicaranya memang aneh, tapi dia bukan orang kerdil dan licik, apalagi dia telah membuat kita dan Goan Jithang tidak akur, dia tidak akan mendapat kebaikan dari semua ini, apa yang dia inginkan sebenarnya? Tiam Giok Beng tersenyum, Lote, sepertinya kau sangat tertarik pada pemuda Shilin itu. Betul, kecuali pikirannya yang agak fanatik, pemuda itu baik kecerdasan maupun ilmu silatnya lebih tinggi dibandingkan orang lain, dia pun sangat menjaga perasaan. Memang dia adalah pemuda baik tapi sikapnya tidak terpuji, lihatlah baru beberapa hari berkenalan dengan dua putri keluarga Yew, kedua putri Yew sudah diculik olehnya, kata Inti Yong Ho. Kieti Yang Lim berkata, aku tidak setuju dengan pendapat Su Heng, dua putri keluarga Yew sudah berpengalaman di dunia persilatan, apakah mereka bisa diculik begitu saja? Tapi mereka selalu bersama, ini kenyataan kata Inti Yong Ho. Mungkin pendapat mereka sama dan bisa menyambung, orang-orang dunia persilatan antara laki-laki dan perempuan lebih jarang terikat oleh aturan dan etika, maka jarang terjadi kekakuan. Betul, dua gadis keluarga Yew itu terlihat genit, tapi dari alis dan mat mereka tampak kalau mereka masih adalah perawan, Lim Hood Kiam dari luar terlihat seperti suka wanita tapi sebenarnya dia sangat bisa menjaga diri, dia bukan orang. Yang senang perempuan, aku jamin sampai sekarang dia masih seorang perjaka, kata Chiam Giok Bing. Inti Yong Ho tidak percaya, mengapa Chiam To'ako berkata demikian? Kalau perempuan sudah bukan perawan bisa ketahuan, tapi laki-laki sulit dibedakan. Chiam Giok Bing berkata, dengan pedang tumpul sebagai senjatanya, menggunakan pernafasan yang tidak terlihat, kalau bukan perjaka bersih, ilmu ini tidak akan bisa dikuasai. Kalau begitu, selamanya dia tidak akan bisa menikah, tanya Inti Yong Ho. Sebelum 30 tahun dia tidak boleh menikah, setelah lewat 30 tahun karena pernafasannya sudah kuat, asalkan dia tidak sering bermain perempuan, ilmu silatnya tidak akan terganggu, dan setelah beristri asal bisa menguasai diri, malah ilmu silatnya akan meningkat, ini namanya YN dan yang yang seimbang, air dan api saling mendukung, ini adalah aturan dari alam. Ternyata ada pengertian yang begitu dalam kata Inti Yong Ho. Chiam Giok Bing berkata, laki-laki dan perempuan menikah adalah hal yang sangat alami, banyak orang yang menguasai ilmu silat, mereka selalu menahan birahinya untuk menjaga kualitas ilmu silatnya, maka sesudah setengah baya mereka seringkali chowwee jipmo, ilmu silat adalah suatu yang sangat alami, kalau kita berseberangan dengan alam, hasil yang didapat malah sebaliknya, dan umur kita tidak akan panjang. Tanda petik. Su Heng mengerti tentang semua ini, tapi mengapa selagi badan sehat Su Heng tidak berkeluarga tanya Kieti Yang Lim. Chiam Giok Beng tertawa kecut, dulu aku juga pernah punya pikiran seperti itu, tapi semakin lama aku mulai merasa pikiran ini salah, sayang waktu tidak bisa diputar kembali, semua sudah terlambat, maka ilmu silatku tidak bisa maju. Mengapa banyak pesilat tangguh tidak tahu tentang hal ini dari dulu tanya In Tiong Ho. Mungkin mereka tidak ada kesempatan menemukan hal ini, karena menekan birahi adalah hal yang sangat sulit dilakukan, banyak orang yang seumur hidupnya menekan nafsu birahinya, karena tetap tidak berhati-hati maka dirinya chowwee jipmo, lalu mereka menyalahkan dirinya kurang kuat imannya, padahal seharusnya mereka mencari tahu apa sebabnya, akhirnya malah melakukan kesalahan serta membuat orang lain terluka, juga banyak orang berbakat karena tidak mengerti sehingga bakatnya akhirnya terkubur. Kieti Yang Lim berkata, Obrolan kita jadi melenceng jauh mengenai Lim Hood Kiam Aku hanya yakin dia tidak ada hubungan asmara dengan dua gadis si Yew itu, sebab pertama kali dia bentrok dengan Tian Xia di Kim Leng, gara-gara nyanyian seorang biduan wanita yang menyanyi dengan lirik lagu itu membuatnya tidak enak hati, Aku mengira dia pernah gagal dalam percintaan maka dia jadi begitu bebas lalu bergaul dengan dua gadis si Yew itu mungkin tujuannya adalah mengeluarkan unek-unek di dalam dadanya, tapi tidak akan bisa menggantikan orang yang dia rindukan, maka aku anggap mereka tidak saling mencintai. Kalau Kieto Ako melihat orang bisa menembus sampai ke dalam hatinya kata Intiong Ho. Kieti Yang Lim menghembuskan nafas, Aku selalu berkelana di dunia persilatan, sudah terbiasa melihat hal seperti ini, banyak. Pemuda berbakat selalu hancur oleh perasaan cinta karena itu aku mengkhawatirkan Pesia. Apakah terjadi sesuatu pada anak itu tanya Chiam Giok Beng terkejut. Sikapnya kepada Lim Hood Kiam tidak biasanya jawab Kieti Yang Lim. Kieto Ako terlalu banyak berpikir, Pesia sangat membencinya, tidak mungkin Pesia jatuh cinta kepadanya. Katain Tiong Ho. Kieti Yang Lim menarik nafas, karena itulah yang membuatku khawatir, tidak ada alasan Pesia membencinya sampai begitu dalam, apalagi kepada gadis si Yew yang akrab dengan Lim Hood Kiam, dia benar-benar membenci mereka, ini bukan sikap seorang gadis umum. Chiam Giok Beng mengangguk, benar, anak itu biasanya hanya bersikap sedikit sombong, agak egois, tapi hatinya baik, semenjak bertemu dengan Lim Hood Kiam dia berubah menjadi keras, cepat marah, dulu dia belum pernah bersikap demikian. Aku tetap tidak percaya Pesia jatuh hati kepada Lim Hood Kiam, katain Tiong Ho. Sulit ditebak, Lim Hood Kiam pemuda baik, ilmu silat dan sastranya berada di atas orang biasa, Pesia adalah seorang gadis dengan pandangan sangat tinggi, melihat ada seorang pemuda di bidang manapun lebih kuat darinya, maka dia sangat mudah jatuh cinta, tapi dari awal Lim Hood Kiam selalu berseberangan dengan kita, dia juga dekat dengan dua gadis si Yew itu, maka semua ini membuat Pesia jadi marah. Mungkin pandangan Kieto aku ada benarnya, untung di antara mereka hanya ada dendam sesaat. Kalau ada seorang pemuda yang lebih baik dari Lim Hood Kiam, perasaan Pesia akan beralih, katain Tiong Ho. Aku harap bisa demikian, tapi orang seperti itu tidak mudah ditemukan walaupun ada Pesia harus berlapang dada luas. Kalau tidak, pasti akan banyak masalah yang timbul, kalau sudah seperti itu tidak akan ada yang bisa membantu, kata Kieti yang Lim. Ciam Giok Beng menarik nefas, Pesia masih muda, pikirannya belum matang, sesudah beberapa waktu lagi dia akan tumbuh dewasa dan akan sadar. Ini adalah harapanku satu-satunya dia ingin bertarung dengan Lim Hood Kiam, aku tidak melarangnya, Pesia harus mengalami sedikit kegagalan, maka dia akan membenci Lim Hood Kiam, mungkin itu akan menghapus sifat kanak-kanaknya, kata Kieti yang Lim. Ketiga orang tua itu saling terdiam, akhirnya Intiong Ho angkat suara, kalau kita bisa menghapus kesalahpahaman kita dengan Lim Hood Kiam, hal ini bisa membuat mereka jadi lebih dekat, ini adalah hal yang baik, Toa Ko bisa mendapatkan menantu seperti Lim Hood Kiam, nama besar Toa Ko tidak akan terkubur. Tanda petik, Kieti yang Lim menggelengkan kepala, aku tidak berani berpikir demikian, di dalam hati Lim Hood Kiam sudah ada yang mengisi, dia tidak akan menyukai Pesia, dua gadis Syeu itu memang sering bersama dengannya, juga mereka tidak mungkin jadi kekasihnya. Apakah kedua gadis Syeu itu tahu? Tanya Intiong Ho. Aku kira mereka tahu, mereka berdua sangat berpengalaman, apalagi selalu bersama, mereka bisa merasakannya, jawab Kieti yang Lirn. Mengapa mereka mau saja terus mengikutinya? Tanya Intiong Ho. Mungkin mereka berdua dipengaruhi Lim Hood Kiam, memakai kesempatan ini melepaskan diri dari Lantian Siang Set. Mungkin juga mereka disuruh Lantian Siang Set, karena mereka selain ingin mencariku untuk membalas dendam, mereka juga ingin menguasai dunia persilatan, jawab Kieti yang Lirn. Apakah mudah menguasai dunia persilatan? Tanya Intiong Ho. Itu bukan hal yang tidak mungkin, ilmu silat mereka tidak rendah, apalagi mereka mempunyai tambang emas yang bisa menjadi dukungan kuat, sangat mudah membeli hati orang dan mengumpulkan pesilat tangguh. Pesilat berbakat yang masih muda seperti Lim Hood Kiam adalah orang yang mereka cari jawab Kieti yang Lim. Niat ini mungkin akan menjadi harapan kosong saja, sebab Lim Hood Kiam tidak akan masuk ke dalam jebakan mereka, jawab Pinti Yong Ho. Sulit ditebak, kalau kedua gadis itu dengan kelembutan menguasai Lim Hood Kiam, Lim Hood Kiam akan terpengaruh, mungkin akan mengikuti kehendak mereka kata Kieti yang Lim. Tapi aku tidak percaya, tapi kalau Lan Tiang Siang Set ingin menjebak menggunakan perempuan, mungkin tidak akan rugi besar, kedua putri angkat mereka mungkin akan kabur kata Intiong Ho. Kiam Giok Beng berkata, jangan membicarakan orang lain, masalah sendiri saja belum selesai, besok adalah waktu perjanjian bertarung, Pia Xia dan Tian Xia belum kembali, apa yang sedang mereka lakukan? Betul, perhiasan yang sudah disumbangkan oleh Lim Hood Kiam kepada pemerintah, Pia Xia ingin mengambilnya kembali, tapi tidak akan mungkin bisa diambil, aku tidak tahu apa yang akan dialakukan, kata Kieti yang Lim. Mereka bertiga mengobrol lama, tapi orang yang mereka tunggu tidak kunjung datang, hari mulai terang di dalam hati dengan tidak tenang, mereka pun beristirahat, hari kedua pagi-pagi, terdengar di luar ada suara sangat ribut, Kieti yang Lim mengira So Tian Xia dan putrinya sudah datang dengan cepat dia keluar untuk melihat. Tapi orang yang datang ternyata Tio Yancu dan putranya, dia merasa aneh dan bertanya, ada apa Tuan Tio datang kemari? Aku sudah pensiun, tidak perlu begitu sungkan, panggil namaku saja sudah cukup, kata Tio Yancu. Kieti yang Lim mengerutkan alis, tapi dia tetap bertanya, Chuan baru saja sampai di rumah, mengapa sudah keluar lagi? Kali ini aku diantar dan dilindungi oleh Kien Hyeong, beberapa kali memang mendapat kejutan, tapi aku bisa melihat teknik silat para pendekar begitu tinggi dan aku juga baru mengetahui kalau di dunia ini ada teknik mencuri yang sangat tinggi, aku dengar hari ini pahlawan Tua berjanji bertarung dengan keluarga Go'an, maka aku segera datang untuk memberi dukungan kepada Long Hyeong, aku juga ingin melihat jurus-jurus andalan kalian. Kieti yang Lim terpaku, Chuan Tio. Tanda petik. Tio Yancu dengan cepat berkata, aku harap Long Hyeong memanggil nama saja, aku jadi pejabat sudah 30 tahun, aku sudah bosan dipanggil Tuan, kata Tuan sangat menusuk telinga, aku harap Kien Hyeong jangan memanggilku demikian lagi. Putraku bernama Ku Jin, sini Ku Jin, ini adalah Paman Kie. Sesudah mendengar perintah ayahnya, Tio Xiaoya segera memberi hormat kepada Kieti yang Lim, keponakan memberi hormat kepada Paman. Sesudah balas menghormat Kieti yang Lim bertanya, dari mana Chuan Tio tahu ada perjanjian antara aku dengan keluarga Goan? Putrimu yang memberitahu kepadaku, surat tantangannya juga dititipkan putrimu kepadaku, kemudian diantar oleh pegawai pemerintah kepada keluarga Goan. Apa? Surat tantangan itu ditulis oleh putriku? Betul. Aku yang menulis surat itu, tapi putri Chuan yang mendiktakannya. Apa maunya anak itu? Kata putri Kien Hyong, kita harus menggunakan akal untuk mendapatkan kemenangan, karena aku sudah lama bekerja di pemerintahan, maka begitu menulis otomatis nadanya terdengar sombong, sebetulnya aku menolaknya, tapi putrimu terus memohon, terpaksa aku menulis sepucuk surat seperti nada majikan memarahi anak buah, aku membawa coretannya ke sini, apakah Long Hyong ingin membacanya? Dari dalam sepatu dia mengeluarkan sepucuk surat, terpaksa Kieti Yang Lim mengambil dan membacanya. Kemudian tampak dia mengerutkan dayi berkata, anak ini benar-benar bertindak sembarangan, pantas keluarga Goan begitu marah. Tanda petik. Tio Yantu berkata, menurut putrimu, Long Hyong mempunyai nama sangat besar, tapi orang-orang keluarga Goan berani menghadang, jadi harus diberi sedikit pelajaran, Oh, putrimu juga menyuruhku mewakili Lim Hud Kiam menulis sepucuk surat, mengajak keluarga Goan bertarung, dan dia memberikan waktu sampai pagi ini, surat-surat harus sampai di tangan keluarga Goan, dan aku sudah melaksanakannya. Tidak boleh begitu Kieti Yang Lim marah. Aku dipermainkan oleh Lim Hud Kiam, dia membuat namaku menjadi seorang dermawan, tapi aku tetap tidak suka, maka aku bertekad membantu Long Hyong untuk membalas kepada pemuda ini, dia sering memalsukan nama orang lain, kita balas dengan cara yang sama. Wajah Kieti Yang Lim menjadi merah, dia tidak bisa menjawab karena barang yang dibawa oleh perusahaan perjalanannya telah hilang, dia tidak memberitahukan kepada Tio Yantu, sekarang malah dibeberkan secara terang-terangan oleh pemilik barang, dia merasa malu. Tio Yantu tertawa, Long Hyong jangan menaruh di hati, aku tidak bermaksud ingin mencari kembali barang yang hilang itu, begitu sampai di rumah aku sudah tahu kabar ini lebih awal satu hari dari Anda. Bagaimana Tuan bisa tahu? Kalau diingat-ingat aku ingin marah, begitu sampai di rumah, Lim Hud Kiam datang mengantarkan sepucuk surat, dia berkata kalau harta milikku adalah barang haram, maka dia mewakiliku menyumbangkan kepada fakir miskin, dia memberi peringatan supaya hal ini jangan ditelusuri, kalau tidak, akan terjadi hal yang tidak menguntungkan buatku, aku memang tidak bisa melawannya, tapi dalam hati aku merasa marah, saat putrimu datang mencariku berunding untuk membalas dendam kepada dia, aku sangat setuju. Kieti yang Lim tertawa kecut, dengan care apa putriku dan Tuan membalas dendam? Dengan tertawa misterius Tio Yantu menjawab, aku sudah dipesan oleh putrimu supaya tidak membocorkan rahasia, Long Hiong tenang saja care balas dendam kami tidak akan gagal, dan Lim Hud Kiam pasti akan dirugikan, nama baik pahlawan tua bisa kembali, semua ini aku yang bertanggung jawab. Tanggung jawab apa? Yang penting tidak perlu Kieng Hiong yang bertanggung jawab, apa yang kami kerjakan kelak Kieng Hiong akan tahu, maka tidak perlu banyak bertanya, waktunya hampir tiba, apakah Long Hiong sudah siap-siap akan berangkat menepati janji? Di mana putriku dan Soe Tiansya? Putrimu dan keponakanmu akan lebih telat berangkat tapi mereka akan tiba tepat pada saatnya, di saat yang tepat mereka akan muncul, Long Hiong bisa berangkat dulu. Anak itu benar-benar sudah kelewatan, kita lihat dulu, kalau dia membuat kesalahan besar lagi, lebih baik anak itu tidak kuakui, kata Kieti Yang Lim marah. Mungkin tidak sampai begitu jauh, apalagi Soe Tiansya ada di sana, dia bisa memberdakan mana yang benar dan mana yang salah, Pisya masih kecil, kalau memang dia membuat kesalahan, pasti kesalahan Tio Yantu kata Ciam Giok Beng. Dengan menyesal Kieti Yang Lim berkata, aku salah tidak memberitahu kalau barang yang ku bawa hilang, sekarang dia menjadikan ini sebagai alasan, membuatku tidak bisa berbuat banyak. Semua ini terjadi karena olah bocah Lim Hud Kiam, dia merampas barang palsu dan menyumbangkan atas nama kita, tapi mengapa dia memberitahukan semuanya kepada Tio Yantu? tanyain Tiong Ho. Lim Hud Kiam ke sana memberi peringatan, dia takut Tio Yantu mencari masalah dengan kita, dia tidak akan membicarakan tentang barang yang hilang, kata Kieti Yang Lim. Tapi mengapa Tio Yantu bisa tahu tentang semua ini? tanyain Tiong Ho. Aku menebak semua ini adalah kerjaan Pisya, Tiansya memang lebih dewasa, tapi dia tetap masih muda, mana mungkin bisa lawan rase tua itu, Tio Yantu sudah rugi begitu banyak uang, tentu dia tidak akan menerima begitu saja, dengan teliti dia mencari tahu apapun bisa dia ketahui. Tiam Giyok Beng mengangguk, mari kita pergi dulu ke rumah keluarga Goan, sepertinya hari ini kita akan banyak mendapat masalah, yang paling tidak boleh terjadi adalah Lim Hud Kiam yang memberikan surat kepada keluarga Goan untuk mengajak bertarung, hal ini terlalu licik kata Tiam Giyok Beng. Lim Hud Kiam memalsukan nama Tio Aku terlebih dulu, kepada Goan Jithang dia mengeluarkan kata-kata sombong, dia menyuruh orang menghadang kita di jalan, apa yang terjadi hari ini merupakan pukulan untuknya, aku kira ini tidak kelewatan, supaya dia tahu kalau menjadi orang harus tahu sampai di mana batasnya. mereka bertiga menarik nafas, juga bersiap-siap untuk berangkat, Lim Piao Leng yang berjalan paling depan, melarikan kudanya dengan cepat, Tio Yantu dan putranya naik kereta kuda, kuda mereka dipacu dengan keras. Terima kasih telah menonton!